Ini ponorogo Paroh gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama Air cernih tertuang dalam gelas menjadi ubat, air mengalir adalah tirta keabadian Ini adalah ponorogo Setiap gunung, secutah budaya Pupar TV Perjalanan Raden Katong Yang telah diwisuda menjadi adi pati di bekas kerajaan bengker Telah sampai di timur gunung lawu dan di barat gunung wilis Raden Katong kemudian menyuruh kepada selo aci yang telah menjadi patih itu Untuk mencari tempat istirahat sejenak Melepaskan lawu Membuka bekal, menghilangkan lapar dan dahaga Kakang patih selo aci Buk coba mencari tempat yang rindang untuk kita beristirahat kakang Demikian kata Petrokatong kepada selo aci Kemudian selo aci yang diperintah pun mencari tempat yang istirahat dan agak lapang Lalu ia menyuruh beberapa santri yang menemani perjalanan untuk menggelar lampet Agar indah suasana dan nyaman untuk duduk dan istirahat Raden Patrokatong Ati pati yang baru ini Setelah lampet digelar oleh patih sewaji dan para andahan porosantri dari tempat mintoro Dan juga porosantri yang dari mirah ikut serta Semuanya berembuk dan bermusawarah Tentang dimana memulai untuk bapak alas Di bekas kerajaan Pongkeri Untuk menjadikan desa dan kemudian menjadi kota raja Maka dari itu Petrokatong minta pertimbangan kepada patih selo aci Namun selo aci pun Enggan menjawab Melirik kepada Ki Ageng Mirah Ki Ageng Mirah hanya tersenyum Dan kemudian memberi saran kepada Adipati Patorokato Kanjeng Adipati Untuk memulai babat Kalau di tempat ini juga tidak apa-apa Tetapi Lebih baik kita mulai agak ke selatan sedikit Karena disana ada air yang mengambil Bila haus kita bisa mengambil air itu Dan juga bisa dipakai Untuk berbudu Dan Dan mandi Mendengar jawaban dari Ki Ageng Mirah Padangan mata dari patrokatong pun tertuju kepada selo aci Dalam patin selo aci mengerti Bahwa Adipati Menginginkan pertimbangan darinya Maka ia pun menjawab dengan menyembah tiga kali Duh Kanjeng Adipati Kalau saya hanya ikut Kepada usul Dari Ki Ageng Mirah Sebab Ki Ageng Mirah Mengerti Agal Halusing Keadaan Kalau memang agak ke selatan sedikit Di tempat air yang mengalir Saya juga sarujuh Kanjeng Adipati Adipati Batrokatong mengambil nafas sejenak Kemudian dimuskan dengan pelan-pelan Lalu ia berkata Lalu ia berkata Kakang Patis Waji Dan Ki Ageng Mirah Kalau begitu Alamkah baiknya Bila babata nanti Dimulai Dengan doa bersama Dari sini kita berdoa Selain itu Kepada Muka Kang Suwaji Saya mohon Para Nayoko dan Andahan Dibagi menjadi empat perang Dibagi menjadi empat kelompok Agar memudahkan Kita Mengerjakan Dapat di wilayah ini Untuk menjadi Ibu kota Dari Katipaten yang baru Waktu berangsur-angsur malam Namun para santri Danayoko yang ikut serta Tidak juga Gantuk Terlebih mendengar Sabda dari Batrokatong Yang akan menugaskan Mereka menjadi Empat kelompok Maka Seloh Aji pun kemudian Membagi Dari beberapa Santri Yang ikut serta Dalam babat tersebut Dibagi menjadi Empat kelompok Yang satu kelompok Berada di utara Satu kelompok lagi Berada di Kidul Dan satu kelompok di Kulon Serta Satu kelompok di Hitan Raten Katong Dan Seloh Aji Juga Kyaimira Berada di tengah-tengah Untuk mengawasi Dan memberi Komado Karena pembagian kelompok Sudah Selesai Maka pada malam itu Ketiganya pun Kemudian Bermunajat Kepada Tuhan Meminta Agar keselamatan Bagi Mereka Yang mengerjakan Babat Dan juga Meminta Barokah Ridho Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk berdirinya Sebuah Katipaten Yang baru Di bekas Kerajaan Wengker Cahaya Bang Terang Langit Di atas Hutan Wengker Barokah Ridho Selawajidan Di Ageng Merah Telah Usai Mengerjakan Sulat Subuh Berjamaah Dengan Para Santri Santri Yang ikut Serta Dalam Babat Hutan Kemudian Dia berjalan Ia berjalan Keselatan Namun Sebelum Perjalanan Para Rokatong Bung Bersabda Kepada Seluruh Yang ada Di tempat Tersebut Wahai Semua Santri Dan Juga Kiai Mira Kakang Patih Selawajib Mohon Disaksikan Bahwa Tempat Ini Dalah Tempat Kita Beristirahat Ketika Mengejakkan Kaki Di Bekas Kerajaan Pengkeri Disini Kita Menggelar Lampit Yang Pertama Maka Nanti Bila Tempat Ini Sudah Ramai Menjadi Desa Alangkah Baiknya Dengan Mengharap Rita Tuhan Tempat Ini Aku Beri Nama Lampitan Semua Para Santri Pun Mengihakan Lalu Mereka Berjalan Di Bawah Komando Patih Selawajib Untuk Mulai Babat Hutan Yulah Tersebut Ketika Mereka Memulai Babat Di Sebuah Wilayah Agak Keseratan Dari Tempat Mereka Beristirahat Mereka Melihat Tanaman Gelagah Yang Banyak Sekali Salah 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 Satu Patrit Itu Berujar Iki Alas Gelagah Lor Oyo Gelagah Wake Dan Semua Pun Saud Persautan Tentang Keberadaan Hutan Gelagah Yang Berada Di Wilayah Itu Iya Kanan Gelagah Kiri Gelagah Dan Di Hadapannya Pun Hamparan Gelagah Dengan Membaca Bismillah Rahman Rahim Para Santri-Santri Yang Bagian Keselatan Itu Pun Membabati Gelagah Tersebut Namun Alangkah Terkejutnya Para Santri Yang Babat Di Hutan Tersebut Karena Gelagah Begitu Ditebang Menimbulkan Bau Harum Yang Bukan Main Pun Demikian Santri Yang Lain Menebang Pohon Gelagah Yang Lebat Itu Mencium Aroma Wangi Dari Mana Asal Aroma Itu Tidak Ada Yang Lalu Mereka Menyimpulkan Bahwa Bau Yang Harum Itu Ditimbulkan Dari Pohon Gelagah Tersebut Maka Salah Satu Santri Menghadap Kepada Siloaci Untuk Menceritakan Kondisi Hutan Gelagah Yang Mereka Babat Karena Aneh Aneh Bahwa Gelagah Itu pun Mengeluarkan Aroma Harum Yang Bukan Kepala Mendengar Mendengar Laporan Dari Para Santri Itu Seloh Haji Mengajak Gia Gemirah Untuk Mendekati Lalu Melaporkan Keadaannya Kepada Padorokatong Dan Padorokatong Pun Kemudian Menyusul Keduanya Sampai Disitu Parokatong Bersabda Wahai Porok Anda Hanayoko Santri Semua Untuk Menjadi Pengingat Nanti Bila Sudah Ramai Semoga Menjadi Catatan Mendapat Berkah Ridho Rohmah Tuhan Yang Maha Kuasa Maka Tempat Ini Aku Beri Nama Glock Glock One